Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia Shalom selamat malam adik-adik Lion Kids Philadelphia Life of the Nation Kids berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan dan menjadi berkat Haleluya Malam hari ini sebelum kita membaca firman Tuhan kita berdoa dulu ya Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Tuhan masih berikan kami boleh membaca kembali firman Tuhan Berkati firmanmu jadikan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman sehingga firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami Bahkan seluruh adik-adik Sekolah Minggu yang menyaksikan tayangan ini Terima kasih Tuhan Yesus Alamu Yesus kami berdoa Amin Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab pulangan Pasal 1 ayat 1 sampai 20 Judulnya pulih setelah tobat Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapan kepadamu itu Dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Alamu menghalau engkau Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Alamu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang keperintahkan kepadamu pada hari ini Baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Maka Tuhan Alamu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Alamu telah menyerahkan engkau Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit Dari sanapun Tuhan Alamu akan mengumpulkan engkau kembali Dan dari sanapun ia akan mengambil engkau Tuhan Alamu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu Dan engkau pun akan memilikinya pula Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu Dan Tuhan Alamu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu Sehingga engkau mengasihi Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Supaya engkau hidup Tuhan Alamu akan menjatuhkan segala sumpah serapa itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang disampaikan kepada mu pada hari ini Tuhan Alamu akan melimpahi engkau dengan kebaikan Dan dalam segala pekerjaanmu Dalam buah kandunganmu Dalam hasil ternakmu Dan dalam hasil bumimu Sebab Tuhan Alamu akan bergirang kembali Karena engkau dalam keberuntunganmu Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu Kehidupan atau kematian Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Tidaklah terlalu sukar bagimu Dan tidak pula terlalu jauh Tidak di langit tempatnya Sehingga engkau berkata Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya Bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita Supaya kita melakukannya Juga tidak di seberang laut tempatnya Sehingga engkau berkata Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut Untuk mengambil bagi kita Dan untuk memperdengarkannya kepada kita Supaya kita melakukannya Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu Yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu untuk dilakukan Ingatlah Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini Kehidupan dan keberuntungan Kematian dan kecelakaan Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu Untuk mengasihi Tuhan Alamu Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya Dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya Supaya engkau hidup dan bertambah banyak Dan diberkati oleh Tuhan Alamu Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya Tetapi jika hatimu berpaling Dan engkau tidak mau mendengar Bahkan engkau mau disesatkan Untuk sujud menyembah kepada ilah lain Dan beribadah kepadanya Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini Bahwa pastilah kamu akan dinasak Tidak akan lanjut umurmu di tanah Kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan Untuk mendudukinya Aku memanggil langit dan bumi Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian Berkat dan kutub Pilihlah kehidupan Supaya engkau hidup Baik engkau maupun keturunannya Dengan mengasihi Tuhan alamu Mendengarkan suaranya dan berpaut padanya Sebab hal itu berarti hidupmu Dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah Yang menjadikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub Untuk memberikannya kepada mereka Amin Terima kasih telah menonton